Informasi selanjutnya datang dari bakal Capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan yang belum juga mengumumkan siapa sosok Capresnya. Di sisi lain, Partai Demokrat membuka silaturahmi dengan parpol lintas koalisi. Akankah ada peluang Demokrat tergoda dan pindah haluan di Pilpres mendatang? Pergi ke pasar membeli alpokat. Membelinya di pasar Trabu. Pak Prabu akan tambah kuat. Jika Partai Demokrat makin tambah bergabung. Itulah pantun dari Sekjen Partai Gerindra saat bertemu dengan Sekjen Partai Demokrat 20 juri lalu. Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani menyebut partainya tak bermaksud menggoda keputusan politik Partai Demokrat yang telah mendukung Anies di Pilpres. Kalau kami berkomunikasi dengan Partai Demokrat tidak bermaksud menggoda keputusan politik yang sudah diputuskan oleh Partai Demokrat. Ini bagian dari upaya kami untuk saling terus membuka silaturahmi dan bergabungan tangan. Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyebut Partai Demokrat solid di koalisi perubahan. AHY juga tetap konsisten mendukung Anies di Pilpres 2024 meski Anies belum juga mengumumkan sosok bakal cawapresnya. Tetapi saya meyakinkan bahwa Demokrat hari ini juga tetap serius untuk membangun koalisi perubahan. Sudah kami tanda tangan yang namanya piagam sepakata, di mana salah satu pasal paling penting adalah menyerahkan kepada cawapres, masyarakat masyarakat, untuk mengentukan sendiri cawapresnya. Tentu harus memenuhi sejumlah kriteria. Partai Nasdem pun merespon santai pertemuan Demokrat dan Gerindra. Sekjen Partai Nasdem yakin koalisi antara Nasdem, Demokrat, dan BKS tetap solid dan kuat. Pengaruhnya urusan goda-menggoda itu kan lajim dalam partai politik. Dan yang bertemu itu kan orang-orang yang secara politik matang, tidak mudah merubah sikap. Kami membangun koalisi ini dari awal dengan semangat saling percaya yang tinggi, dengan semangat visi yang sama untuk membawa perubahan demi kebaikan dari rakyat Indonesia. Tak hanya Gerindra yang mencoba mendekati dan menjalin konsolidasi dengan Partai Demokrat, PDIP juga membuka komunikasi politik dengan Partai Demokrat lewat pertemuan Ketua DPP-PDIP, Puan Maharani, dengan Ketua Umum Partai Demokrat, AHY, 18 Juni lalu. Kedua alit parpol memaknai pertemuan tersebut sebagai salah satu momen bersejarah bagi kedua parpol. Meski sudah ada tiga bakal capres, koalisi parpol masih saling tunggu mengumumkan siapa bakal cawapres masing-masing. Peta koalisi pun berpotensi berubah hingga menjelang pendaftaran bakal capres cawapres.